Intro Persi Kediri menjadi salah satu tim tersibuk menjelang digulirkannya kompetisi Liga 1 musim 2022 ini. Selain telah memutus kontrak terhadap sejumlah pemain lamanya, Persi Kediri tercatat telah mendatangkan kurang lebih 5 wajah baru di squadnya. Mereka diantaranya Riyadno Abioso asal Persela Lamongan, Renan Silva asal Madura United, Emri Valdi asal Persi Raja Banda Aceh, Kartika Aji asal Arema FC, dan Rahel Radiansyah asal Persela Lamongan. Dalam perekrutan sejumlah wajah baru tersebut, Fafia Roka, pelatih Persi Kediri mengaku, dalam sebuah perekrutan pemain, tim pelatih memang harus ditutup juli serta banyak pertimbangan. Hal itu mengingat Persi Kediri bukanlah klub seperti Real Madrid yang dapat membeli pemain dengan harga selangit. Maka dari itu pelatih asal Chile itu mengaku akan lebih memilih pemain yang memiliki prinsip kuat, yakni pemain yang hidup untuk sepak bola, bukan cuma hidup dari sepak bola. Kita coba, karena kita tahu juga ini kan Persi Kediri bukan Real Madrid yang bisa ambil pemain yang dengan harga selangit, jadi kita harus pintar untuk benar-benar pilih pemain yang pertama, yang saya selalu bilang adalah pemain yang hidup untuk sepak bola, jangan cuma hidup dari sepak bola. Jadi dia harus datang ke sini dengan kondisi Persi Kediri seperti apa, kita membangun klub dari bawah ya, dari ampil dari nol. Jadi mereka tetap harus bersabar dan harus tahu kondisi kalau Kediri itu kota seperti apa, supporter seperti apa. Jadi sebenarnya nggak gampang juga untuk cari pemain, karena ya ini bukan London, ini bukan Rio de Janeiro, jadi ini kan Kediri. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita harus bertimbangkan juga untuk pilih pemain, selain jadi pemain bagus, kita harus cari tahu pemain yang berkarakter, yang kerja keras, yang punya rasa mau bangun atau mau berjuang sesuatu. Degertawi Persi Kediri berencana menggelar latihan lebih awal sebagai bentuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 di musim 2022. Sesuai rencana, latihan perdana itu akan mulai digelar pada 16 Mei 2022 nanti. Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan. Terima kasih.